Assalamualaikum kawan-kawan kembali lagi di channel Sirudi Kreasi Channel belajar dan inspirasi Di kesempatan kali ini kita akan belajar cara membuat pembangkit listrik tenaga matahari ya kawan-kawan Dan sebenarnya video ini ada kaitannya dengan video saya sebelumnya Tentang cara menggunakan inverter ya Jadi nanti kita akan menggunakan panel surya Yang merupakan wadah penangkap energi matahari ya Yang akan kita simpan nanti dalam wadah baterai atau aki ya Dan selanjutnya dari aki akan kita rubah Yang tegangannya DC menjadi tegangan AC melalui inverter Dan nanti dari inverter ini akan menghasilkan tegangan bolak-balik Yang bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan ya Nanti di akhir video akan kita simulasikan beberapa jenis beban ya Yang bisa kita pakai dari hasil pembangkit listrik tenaga matahari ini kawan-kawan Baik mari kita saksikan video ini Ayo kita kemon Ya baik kawan-kawan sebelum kita lanjutkan pada pekerjaan Ada baiknya kita memahami terlebih dahulu diagram rangkaian dari pembangkit listrik tenaga matahari ini ya Ya kita awali dari sini Ini adalah panel surya yang nanti akan terhubung ke controller disini ya kawan-kawan Nama lain controller ini adalah solar charge controller Jadi disini nanti controller berfungsi sebagai pengatur ya Pengatur Kalau seandainya baterai penuh maka proses pengisian dari panel surya berhenti Begitu juga nanti ketika baterai dalam kondisi low ya atau muatannya berkurang Maka nanti controller akan memerintahkan untuk mengisi kembali baterai disini ya Oke selanjutnya kita pasangkan pengawatannya seperti ini Positif dari panel surya tersambung ke positif kontroler Begitu juga terminal negatif panel surya tersambung ke negatif kontroler Disini dalam proses penyambungan tidak boleh terbalik ya kawan-kawan Karena kalau terbalik proses penyambungannya akan menyebabkan kerusakan pada kontroler Ya disini saya menggunakan kontroler dengan tegangan kerja 12V 30A Ya baik selanjutnya disini ada terminal baterai tertulis seperti itu Ini artinya adalah terminal ini digunakan untuk penyambungan baterai atau aki ya kawan-kawan Sama halnya dengan penyambungan panel surya tadi Positif dari kontroler harus tersambung ke positif aki Begitu juga dengan negatif kontroler harus tersambung ke negatif aki Selanjutnya disini adalah terminal beban ya Dimana output dari kontroler ini berupa tegangan DC ya Masih berupa tegangan DC Yang nanti akan kita sambungkan ke inverter Oke kita sambungkan polaritas positif ke positif Begitu juga dengan negatif ya Dan selanjutnya disini output dari inverter sudah berupa tegangan bolak-balik ya Yang nanti akan kita sambungkan ke beban Beban disini adalah jenis beban AC tentunya ya Beban listrik bolak-balik Dan disini kita beri pengaman Ini adalah circuit breaker Yang berfungsi ketika nanti misalnya di posisi beban mengalami gangguan Ada konsulating dan sebagainya Maka nanti rangkaian disini akan aman Karena sudah dilindungi oleh circuit breaker Demikian kawan-kawan Sekilas diagram rangkaian pembangkit listrik tenaga matahari ya Mudah-mudahan bisa difahami Dan kita lanjutkan seperti ini Nah nanti lebih kurang desainnya adalah seperti ini ya Pembangkit listrik tenaga matahari kita Ini adalah panel surya Kemudian disini ada semacam pengatur kemiringan Sundut kemiringannya kita bisa atur ya Kemudian dipasang sebuah tiang Tiang ini Sebagai penyangga nanti tentunya Dan disini akan kita beri panel listrik Dimana nanti baterai atau aki kita tempatkan juga di dalam Panel ini kawan-kawan Ya demikian Semoga bisa difahami ya Dan untuk selanjutnya mari kita ikuti Bagaimana cara membuat pembangkit listrik tenaga matahari Ayo kita kemong Baik kawan-kawan ini adalah beberapa komponen yang nantinya kita gunakan Ini adalah baterai dengan tegangan kerja 12V 12Ah ya Kemudian ini adalah kontrolernya Disini terminal plus minus Untuk panel surya Kemudian plus minus baterai dan berikutnya plus minus untuk output ke inverter Nanti akan kita hubungkan ke inverter Ini adalah inverternya ya Yang nanti akan kita sambungkan dengan output dari controller dengan tegangan kerja 12V DC Kemudian ini adalah sisi output dari inverter Tersedia tombol on off dan juga terminal output yang besarannya nanti berkisar antara 210V sampai 230V AC atau bolak-balik Dan kemudian ini adalah MCB sebagai proteksi Kemudian ini adalah solar panel sebagai wadah untuk menangkap energi matahari Baik kita unboxing terlebih dahulu kawan-kawan Ya ini adalah spesifikasi kelistrikannya ya Disini saya menggunakan panel surya dengan daya 50W ya Baik ini adalah terminal output dari panel surya Ini adalah terminal positif Dan ini adalah terminal negatif Nanti panel surya ini akan menghasilkan tegangan listrik searah ya kawan-kawan Baik sebelum kita rangkai menjadi satu kesatuan Ada baiknya kita lihat fungsi dari panel surya ini ya kawan-kawan Apakah bekerja atau tidak Kita lihat tegangan terukur 20,1V ya Ini saya mengukurnya di jam setengah 10 pagi ya Dengan cahaya matahari yang lumayan cerah Baik selanjutnya kita rangkai menjadi satu kesatuan Oke kita sambungkan Pastikan rapat ya kawan-kawan Dan tidak boleh longgar Seperti di awal tadi Terminal penyambungan tidak boleh terbalik Ini adalah proses pemasangan inverter Yang terhubung dengan output dari controller kawan-kawan Ya oke selesai kawan-kawan Selanjutnya kita sambungkan baterai Dan kemudian kita berisolasi Ini bertujuan agar tidak terjadi hubung singkat pada baterai atau aki Baik selanjutnya kita pasangkan stacker Baik selanjutnya kita pasangkan stacker Nanti ini akan terhubung dengan sisi output dari inverter ya kawan-kawan Ya jadi stacker nya akan kita sambungkan di terminal output dari inverter Ya seperti ini Kemudian dari stacker Kemudian dari stacker tadi kita sambungkan ke circuit breaker ya Baik selanjutnya kita masukkan ke dalam box panel Dan inilah penampakan sementara ya kawan-kawan dari panel kita Selanjutnya nanti panel surya akan kita pasang disini Ini bagian atas dari tiang ya Ini lebih kurang tiangnya ada 2 meter ya Baik kita sambungkan panel surya ke tiang Pastikan pemasangan baut ketat ya Tidak boleh longgar Baik selanjutnya kita pasangkan box panelnya di tiang Dan kita letakkan baterai seperti ini ya kawan-kawan Kita sambungkan seperti gambar rangkaian di awal tadi Ya kita lihat disini setelah dipasang baterai Diterukur tegangan baterai sebesar 12,1V ya Kita lihat kawan-kawan di layar monitor controller Dan ini adalah pemasangan terminal output dari inverter Selanjutnya kita pasangkan kabel yang terhubung ke panel surya Pastikan kabel biru terhubung ke negatif dan kabel hitam kita sambung ke terminal positif dari controller Tapi bagi kawan-kawan yang tidak sama persis warna kabel ya Tidak menjadi masalah ya kawan-kawan Kebetulan saya menggunakan kabel berwarna hitam dan biru Oke kita uji coba ya setelah kita selesaikan tadi pemasangan Jadi controller kita ini juga dilengkapi dengan fasilitas untuk pengecasan HP ya Bisa menggunakan port USB Ya kita lihat seperti ini ya Ya jadi terlihat indikator pengecasannya berfungsi ya Dan selanjutnya akan kita lihat tegangan output dari inverter Oke terukur tegangan demi kurang 225V ya Bolak-balik disini sudah tegangan bolak-balik kawan-kawan Selanjutnya kita hubungkan stop kontak Nanti akan kita uji coba beberapa jenis boban Kita ukur kembali Nah disini terukur sekitar 226V ya Baik selanjutnya akan kita lakukan pengujian beberapa jenis boban Untuk membuktikan apakah pembangkit listrik tenaga matahari ini bekerja atau tidak Ya ini kita gunakan kipas angin ya Baik Berfungsi ya kawan-kawan Kipas anginnya bisa berputar Selanjutnya kita gunakan bor listrik Dan sebenarnya ini adalah beberapa simulasi saja yang saya contohkan Dan ini hanyalah sebagai contoh saja ya kawan-kawan Jenis beban yang bisa kita gunakan Terima kasih telah menonton! Ya terakhir kita gunakan sirine ya Dengan tegangan kerja seperti itu 230V Ya sesaat saja kawan-kawan karena suaranya lumayan keras ya Khawatir mengganggu tetangga Baik demikian kawan-kawan Ya baik kawan-kawan demikianlah tadi cara pembuatan pembangkit listrik tenaga matahari Dengan menggunakan panel surya ya Semoga tutorial yang sederhana ini bermanfaat Dan kawan-kawan juga pasti bisa membuatnya sendiri di rumah Demikian Sampai ketemu kembali di channel suruh di kreasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh